Intro Bismillahirrahmanirrahim Di kalau terang lagi masalah Masalah kelainan sek Ini aku jelas haram Jelas haram Meskipun Yang sudah mukot dari yang ditek diri Sekitar ramai-ramai Di lain-lainnya Yang ikhtiari Ikhtiari ini bisa rubah Ini bisa Tapi nanti ini Ditek diri kelainan Jika tidak fi'lu Tidak real Melakukan itu Dia bisa ditek diri Selain itu Ini kitab Arisala Al-Khusyariah Yang bercerita Yang mukonis Mukonis itu bocah banci Dia di desain pengiran Seperti banci Senang orang lain Orang senang orang itu Terus maca Gaya-gaya orang itu Ini itu jika jibilah Jibilah itu diwatakan Begitu Dan tidak melakukan sesuatu Seng melanggar sarak Misalnya tidak melakukan liwat Tidak melakukan sek Bebas Itu tidak boleh dikucilkan Karena dia begitu itu Takdir Makanya ada cerita Mukonis meninggal Masyarakatnya tidak mau mensolati Karena dia banci Hanya ibunya sendiri yang menguburkan Terus Ada wali abdal disitu Ini disini tadi kitab-kitab Wali abdal tadi Saket Mukha Syafa Dihutus pengiran Dihutus pengiran Kenyulati Nyulati Mukonis Tiang wandu Seng dikecilkan Masyarakat Makanya harus dibedakan Orang gay yang amdan Sebetulnya bisa normal Dengan Mukonis Wandu Yang tidak melakukan Kegiatan sek Kadang-kadang Lampu merah Terus Mukonis Kadang-kadang Kalau diprotes Satri-santri Sampai Terus Wang Lanang Menyerupai Wang Weta Wang Weta Menyerupai Wang Lanang Itu seperti Iya Ada yang terpengar Kemudian Ada yang terpengar Kemudian Ada yang terpengar Menyerupai Wang Weta Ada yang terpengar Menyerupai Wang Lanang Mesti mengerti-ngerti Dari ini Itu 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 Banten Ini Sesuatu Pengiran Ke sana Tenggara Kalau Dibawa Bapak Itu Haram Bapak Tapi Anak Tenggara Haram Itu Protes Kok sakit Aku Santri Medit Tidik Tidik Terang Hadis Fadilai Sakho Itu Tetap Medit Bapak Bapak Medit Turunan Anggil Jadi Bapak Jadi Turunan Anggil Turunan Ngobrol Ulang Ngaji Nganti Mati Tanggilan Tenggilan 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 Mondok Bekasi Gurumu Kalau Anak Goblok Jadi Persis Bapak Itu Bapak Sani kan Sepu Sangat Saking Sepu Sani Sering Dipondok Alumi Angkatan Awal Tenggilan jadi bapakmu karena ini tadi zaman bapaknya tidak mau hindari mendengar guru karena ini tidak bisa jadi tidak bisa rupanya persis bapaknya saya goblok karena ini saya tidak tahu 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 jadi saya harus bapak dia jadi anak itu di laptop dia ini di rumah yang baru saja Mesti diberitasi dirinya Ada mobilnya Aku tak tahu Nggak ada apa Nggak ada diberitasi Bagaimana? Aku akan tahu Gak melihat ini Dari orang berpikir, orang berpikir Yang berpikir dengan orang berpikir aku tidak tahu yang berpikir tentang orang berpikir Bapak aku enggak tahu resikonya rana wang ngelam jadi dia bisa rembang rungu kulang halimu gagawa pantas saya menudah saya jajannya jajan dengan orang halimu debutan kok bisa tapi tidaklah akhirnya nasi kes turunan komentarnya biasa bapak biasa biasa mereka berpengaruh kita menghukum orang yang menghukum kita menghukum orang yang menghukum kita mengatakan Nabi tak haru liru tofikum fa'inal irka dasas ini apalah tak haru liru tofikum fa'inal irka orang yang tidak ragu kita memilih nasab seperti orang yang soleh nasab fa'inal irka sambungan nasab itu harus mengalir dasas itu pasti mengalir makanya kita juga bingung dengan misalnya bapaknya makan barang haram penggawaannya narkoba terus era tua obat anak dipondok aku ingin langsung soleh ini cara malaikat bagian manajemen selesai kan tidak ada niatnya soleh tapi tidak ada sisa-sisa pas meruduksi menganggup kekuatan kefasekan kudunya fasek jadi ini sudah sabar terus dibawa mau nakal tenang jadi saya juga merawalah pengeran mau ngapain kalau dibawa dibawa tidak ada yang kuat tenang dengan Tuhan semua nganggup kok tetap meruas janganlah selesai tetap bergerak sendiri saya paling menginginkan ini saya paling menginginkan paling menginginkan hukumnya hanya yang harus menjaga hukumnya itu menginginkan dia mau menginginkan dan kita kita juga percaya pengaruh pendidikan pengaruh lingkungan tapi saya juga percaya nasab gue kalau saya juga penginginkan sesuatu yang sampai berapa anak-anak hanya hanya mau semua orang saya ingin saya ingin saya ingin saya ingin lakukannya jadi anak-anak jadi anak-anak nasab itu dikenal, maksudnya kepentingan karena nasab ini buduh, misalnya bapak orang kia ini jadi aku anggap, ini banget ini penting aja terus ke Anjing Nabi ini sering-miring, ada sunnah yang Allah itu macam-macam ada sunnah yang berdasar tradisi orang yang lain-lain, aku mulai ngomong apa, suwi-suwi itu jadi apa itu ya mungkin nasab, nasab bagaimana seorang anak-anak yang ngalih, Mr. Puto surah alih, murah alih, ngerti-ngerti turunan ke-7 ya, alih-malih ngomong beli malih alih-malih, ngomong berkofa inalirko, nama, des terus kita itu percaya, pengaruh pengaruh nasab ini, ini percaya, biye agama ini mulai nikah ini ngomong wali, wali ini berkofa berdasar nama, nasab nasab, nasab orang Islam ini ditentukan bapak kandung bapak kandung, seorang berdasar berdasar, tapi berdasar nikah sari global ini malih jadi agama itu agama mengakui sistem medis sistem ilmu kedokteran sel itu mesti mengalir ke berikutnya atau yang berikutnya anud yang sebelumnya tapi agama itu menganggap sel itu tidak ada gunanya ilah di nikah kecuali dengan nikah yang jadi misalnya anak zina ini orang-orang yang tidak sama yang ingin untuk baru-baru keramat keramat, keramat, rasa wiritan agar hal itu keramat, kalau ini rapati wiritan tetap keramat misalnya misalnya zina zina umur 2 bulan kandungan terus dinikah secara sari terus adalah anaknya wedok ini anaknya wedok itu anak wedok ini tidak ada hubungan nasab dengan bapak karena saat produksi tidak dinikahin sehingga matab shafi itu ekstrim andekan bapaknya ngawin saja karena tidak ada hubungan nasab ya bahkan bapaknya andekan ngawin tidak ada hubungan nasab tapi ya gendeng mesti tentu gendeng gendengnya gendeng itu yang membedakan matab shafi dengan matab hambali masab hambali tidak nasab itu ditetapkan Tuhan itu bisnah ini dengan 2 hal 1 bin nasab 2 di abdin shafi caro kulo setuju matab hambali alasan matab hambali piyewae muniku caro adet diarani anak diarani anaknya yang ada oleh di lalu itu gara-gara zaman abu khanifah suka ini benar-benar mengerti ngaji ini pun amanah ini walah tangkihu manakah abah hukum minan nisa ilah maket salam kamu jangan menuati menuati itu mensetubui orang yang pernah disetubui bapak kamu itu cara ma'an ini abu hanifah jadi misalnya misalnya Zahid Zahid itu di bapak yang bapak itu demeni demeni bapak itu Zahid demeni 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 suatu saat bapak itu mati Zahid itu mantan demeni bapak itu bapak itu bapak itu bapak itu setuju demeni dan jadi itu tempat dari 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 untuk menghubungi hukumnya jadi wali itu tidak ada yang menghubungi jadi wali itu tidak ada yang menghubungi atau menghubungi halim jadi kita pilih yang pertama wawiridan itu relatif tidak berpikir jadi pendaftarnya lebih banyak peminatnya lebih wali jalur halim ini juga repot tidak ada yang berlaku jadi artinya sepertinya cara menghubungi yang kecelokan anak itu anak merdok dan terus syariah tidak ada anak yang lewat atau nikahin jadi cara menghubungi syariah itu memang tidak dia harus dibuat ukurannya itu syariah tapi menghubungi syariah itu tidak ada yang menghubungi anak ini kalau secara jenah itu tapi berhubung dengan nikah itu anaknya itu yang menghubungi mantan di mana tidak jadi orang-orang yang menghubungi jadi orang-orang yang menghubungi bapak yang menghubungi bapak yang menghubungi bapak itu ini itu kata yang di nikah bapak secara sah yang menghubungi bapak ini tidak tidak hanya ada yang dihubungi saya tidak berhubungi saya tidak berhubungi saya tidak berhubungi saya tidak berhubungi kembali-kembali senangannya kok cerdas goblok cerdas pasik cerdas pasik karena ada orang remang-remang misalnya orang kawin pacaran sih, terus ada isinya lagi di kawin, terus bapaknya suatu saat mamang, aku lagi nanti ngalami ditakuin, anak-anak anak-anak, mamang ini aku dadinya sederhana tapi saya canggung anak-anak kira-oleh jadi wali biar-biar aku mengkulis dari mereka maksudnya akhirnya bawa kawin mamang wawang ini ngelenggap kiai wali aku dulu, pertama aku berdua anak-anak, anak-anak anak-anak saram sengsah wali cerdas pasik ngelenggap, tapi cerdas ngelenggap, hampirnya wali ada jadi jadi dia kejajanan tapi aku tidak mau bapaknya jadi wali ini kita beragaman itu nabi 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 kompam nabi pilih nabi mudah kiri Raku itu gede, raku itu soleh kaliber, makanya turunannya sama soleh Ini soleh ini raku itu dijal sehingga Sehingga soleh, soleh itu sekelas-kelasan Kelas-kelas ringan, kelas berat, macam-macam Pantesnya orang alim untuk keluarga kiais yang baik alim Sehingga sekedar soleh atau alim Sehingga kita belajar, itu sesuai kelas-kelasan Faham, ini penting kalau terangkan, karena itu ada kesalahan Kalau balenya malenya, karena itu ada kesalahan Di luar ikhtiar Bani Adab, itu kesalahan Ada orang turunannya orang merdik, bapaknya merdik, bapaknya merdik Kutunya harus ngaji, ya ngaji pada saat itu sahab Fadilahin atau belum, tidak mandi Tetap lah merdik Jadi kalau ini aku dapat hati gede, kita harus kesehatan Kesehatan tentangnya kita, apa yang mau Si batatnya, yang lainnya, karena kita harus ngerti-ngerti Bapaknya merdik Kemudian bapaknya juga kembali, teman-teman Tidak, bapaknya merdik, kalau merdik salah Bapaknya merdik, nyalakan orang lainnya, misalkan mereka merdik Tuh, ya bapaknya merdik, bapaknya merdik Yang mana aku merdik, aku malas dan-mana, terus sakut Bisa apa? Bisa apa? Tidak ada orang Jawa, telaknya digoreng Mereka Kalau mudah itu harus dilakukan Tengah itu digoreng Barang semis kebuah Rakanmu dimanfaatkan Kulang, sangking apa? Mudah